Seda Rallun, kantor kemenak Nagan Raya, mulai mensosialisasi terhadap rencana keberangkatan ke Tanah Suci bagi jamaah calon haji tahun 2022. Namun nantinya jumlah jamaah yang akan berangkat dikurangi karena negara Arab Saudi membatasi kuota terkait pandemi COVID-19. Untuk Nagan Raya sejauh ini masih menunggu kuota dan penetapan biaya perjalanan haji tahun 2022. Selain itu, kantor kemenak Nagan Raya mengakui meski keberangkatan ke Tanah Suci sudah 2 tahun ditunda, tetapi antusias masyarakat yang masuk daftar tunggu masih tetap tinggi untuk segera melakukan ibadah. Untuk kita di Nagan Raya, kota yang sudah tertunda 2 tahun ini berjumlah 98. Kemudian dalam proses kemarin itu ada 3 orang yang pembatalan, sehingga kuota kita yang seharusnya adalah 95. Jadi, untuk sementara, ya kita lihatlah bagaimana nanti pembagian porsinya. Inilah kelebihan kita meskipun 2 tahun sudah tertunda, tetapi niat dan keinginan jamaah kita untuk mendaftar pun tidak berkurang. Bahkan setiap hari ada nanti-jamaah yang mendaftar. Kalau untuk daftar tunggu, betul, Mbak? Kita berapa? Daftar tunggu kita hari ini 32 tahun. 32 tahun yang mendaftar hari ini 32 tahun.